Di Indonesia jumlah kasus virus corona semakin meningkat, bahkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kematian tertinggi di dunia. Sementara ketersediaan alat kesehatan tidak memadai. Kondisi ini membuat sejumlah publik figur menggalang dana untuk membantu sesama melawan COVID-19. Salah satunya artis yang berusia 36 tahun ini. Sayangnya aksi Luna langsung dibandingkan dengan Syahrini. Sebelumnya beberapa rumah sakit yang menangani pasien positif corona mengeluhkan kurangnya alat pelindung diri untuk pekerja medis. Beberapa di antara mereka terpaksa harus mengenakan alat seadanya seperti jas hujan plastik. Kondisi memprihatinkan ini membuat youtuber Ata Halilintar, Andopi, Dalofes, hingga Arif Muhammad langsung kompak menggalang dana. Bahkan influencer seperti Rahel sudah mengumpulkan donasi hingga di angka 7 miliar rupiah. Selain mereka, sejumlah artis juga melakukan hal yang sama seperti Maya Estianti, Baimong, hingga pasangan Nagita dan Raffi. Kita akan donasikan ke tempat sasaran. Dan rupanya meski terkesan diam, ternyata Luna juga ikut mengajak para netizen untuk berdonasi. Seperti dalam aksi donasi yang diadakan Persatuan Artis Film Indonesia atau Park V. Hingga donasi yang dilakukan para fans K-pop lainnya. Bahkan baru-baru ini, Luna mengirimkan beberapa box makanan yang berasal dari restorannya sendiri, yaitu Macama. Sikap Luna ini lantas membuat neater kembali menyeret nama Syarini. Pasalnya bukannya ikut melakukan hal yang sama, Syarini belakangan ini justru sibuk memamerkan kemewahan selama mengisolasi diri di rumah. Seperti memamerkan apartemen mewasang suami dengan berbagai kegiatannya. Alhamdulillah ya, udah mulai semuanya pada di rumah. Bahkan dalam salah satu video beberapa waktu lalu, Syarini memamerkan pemandangan sebuah helikopter tepat di depan apartemen Reno. Akan tetapi, meski tak ikut aksi sosial seperti Luna, Syarini tetap menaruh perhatiannya terkait pandemi ini. Dengan beberapa kali membagikan momen saat bersikir, dan mengingatkan agar netizen perbanyak berdoa serta rajin berhudu. Sehingga terlindungi dari virus mematikan ini.